Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali sama channelnya Antokumis Antokumis mengucapkan banyak-banyak terima kasih Yang sudah like, komen, subscribe, share Nah, yang paling penting kue ya, hari wis di subscribe Anak tanda loncengnya, pencet sinang dulu Video terbaru akan muncul dengan sendirinya Antokumis punya tanaman yang sangat cantik Daunnya itu jenisnya merambat Ini yang sudah tunas daun empat Seperti ini Ini teksturnya sangat cantik sekali Ada putihnya, berontok-berontok kayak gie Apik banget Aduh, disokit tiang ini kue apik banget Menduhur, merambat Tadinya Antokumis menanam Secara menanam itu satu Dari sini yang penting nanamnya ada akar, dipotong Dipotong, ditanam, itu akan tunas baru Yang penting ada akarnya Itu kalau ditanam itu bisa tunas baru Tunggu tunas baru Karena ini sudah agak panjang Jadi Antokumis untuk indukan lagi Jadi kita pindahkan ke pot Kasih tiang, itu nanti lebih cantik lagi Kalau misalnya pemirsa mau memperbanyak Itu tinggal potong disini aja Set Nah, dipotong Set Karena itu mudah tunas-tunas baru Ya Inilah Skin Dapsus Cantik bukan? Nah Kita bongkar dulu Kita pindahkan ya Karena mengembang sudah tinggi Kasih ya Nanti kalau sudah panjang Baru kita potong lagi Tanam lagi Akarnya Perlukan Nah Tadinya Antokumis cuma Nanamnya se Ini nih 5 cm Atau 10 cm Itu ditanam Misalnya Kita memperbanyak lagi Ini potong segini nih Nanti tumbuh Tunas baru Ini media Seperti biasa Antokumis pakai ya Ada Sekam bakar Sekam mentah Pupuk yang sudah jadi Misalnya tidak ada tanah Pakai pupuk yang sudah jadi Dicampur Aduk rata Kalau Anda kasih tanah Kasih tanah sedikit saja Untuk campuran saja ya Ini kita aduk rata Nah Bawahnya Pakai Sekam Biar Kalau ditaruh Media tuh Ora bolong Mengisor Kayak nege Jadi ini Nganggu Sekam Apa namanya Pakis Pakis Kalau pupuknya Pencampurannya rata Tanemannya pun tumbuh Dengan sukur Ya Nah Seperti ini Selalu kita taruh Di Tengah-tengah Seperti ini Batas Gaun ya Batas gaun yang sebelah sini Terus kasih Ini bisa kita bikin sendiri Dua terambatannya Ini kita pakai paralon Kita Ikat Pakai serabut Nisab Oh yang ijuk Singgungnya aku jeneng ijuk Ke jeneng ijuk Apa ya Iyijuk Ya Oke Irang Baiknya Dililit 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 Sampai Ke Bawah Sini Ya Nanti Baru Taruh Disini Untuk Rambatannya Seperti ini Lagi Nanti ini Akarnya Nempel Diserabut Diserabut Setelah seperti ini Baru kita siram air Secukupnya Setelah Dua minggu Setelah dua minggu Antok kumis Selalu pakai Pupuk penyedap Di sebelah sini Kalau mau ngasih pupuk penyedap Medianya Posisi Seperti ini Pas waktu kita penyiraman Jadi kita kasih Penyedapnya setengah sendok teh Seperti ini Jadi jauh dari Batangnya Nah Setengah sendok teh Tahu sini Kita tutup lagi Baru kita siram air Secukupnya Perawatan Ini Cara penyiramannya itu Dua atau tiga hari Sekali Kita lihat Misalnya ini Medianya Masih basah Jangan disiram Kalau masih basah Disiram Nanti Tanaman Sekindap Sunya Ini Akan busuk Jadi Lihat Kondisi Media Media tanamnya Sudah kering Baru kita siram Dua sampai tiga hari Baru kita siram Cara penggemburannya itu Seperti ini Setelah dua minggu Atau Sebulan Dilakukan Bisa sekali Bisa dua kali Itu untuk Akarnya Tumbuh dengan sehat Bisa Daunnya tumbuh Tunas-tunas baru Inilah skin Dapsus Daunnya yang sangat cantik Ya Seperti ini Nah Inilah Skin Dapsus Semoga Anda Bermanfaat Bagi Anda Semua Ya Inilah Skin Dapsus Daunnya Ya Cara pembersihannya Kalau antok umis Selalu Misalnya Pas miram Satu persatu Pegang Pakai tangan Atau Busa yang lembut Itu Satu persatu Jadi Sininya bersih Bawahnya Juga Bersih Ya Kalau disiram Ya Satu persatu Semoga Bermanfaat Bagi Anda Semua Pecinta Tanaman Jangan lupa Di like Di komen Di share Di subscribe Tunggu video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai